Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Kevin Bako Dan kali ini gue ada di mobil yang cukup spesial dan rare Ini sebuah Ferrari 599 GTB F1 60 Alonso Edition Jadi gue jelasin namanya dulu ya, soalnya cukup panjang Tapi supaya lebih gampang, akan gue panggil mobil ini Alonso Edition 599 Alonso Edition Jadi namanya Ferrari 599 GTB F1 60 Alonso Edition Jadi F1 sama A60-nya itu menunjukkan bahwa Ferrari membuat mobil ini untuk mengkomemorasi 60 tahun Ferrari di Formula 1 Kemenangan mereka selama 60 tahun Makanya disini kita bisa lihat catnya itu dilapisi dengan livery yang mirip sekali dengan Ferrari 375 Yang dipakai oleh Ferrari pada tahun 1951 Persis, kurang lebih mirip kayak gini Jadi ada merah sama putihnya Cuman ya pasti ada nomornya, disini gak ada ya Terus lalu Alonso Edition-nya itu untuk mengkomemorasi Fernando Alonso juga Karena pada saat itu dia masih di Ferrari Gitu Jadi tidak kaget ya, kalau misalnya kalian lihat Fernando Alonso membawa mobil ini Agak lucu gak sih? Fernando Alonso menyetir mobil yang dinamakan setelah dia Jadi Ferrari Alonso Edition ini paling jelas ya dari kasat mata Jadi 599 Alonso Edition ini tuh sebenernya mengambil basis dari 599 Handling Package yang HG-GTE Yang sudah memiliki suspensi yang sudah ditune, lebih keras, lebih pendek bantingannya, dan lain sebagainya Bonnetnya ini sudah mirip dengan 599 GTO Bumper depannya pun juga, tapi khusus untuk Alonso Edition ini dia memiliki berbagai macam side skirt yang memakai bahan carbon fiber Ban di bagian depan sama belakang itu belang dia Jadi yang di belakang itu sebenernya lebih tebal Dia 315 di belakang Untuk di bagian depan 265 Tapi dua-duanya ring 20 Ya jadi ventilasi-ventilasi yang kalian lihat di sekitar mobil ini tuh semua ada fungsinya Bukan cuma buat estetika ya Yuk kita ke bagian belakang Jadi ini bagian belakang dari si Rari Seperti yang kalian bisa lihat pantatnya tuh seksi ya Lengkungan-lengkungannya tuh elegan banget Ya khas desain Pininfarina ya Khusus buat Alonso Edition ini dia memiliki bendera Itali kalau kalian sadar disini ya Lalu logo Ferrari disini semua hitam Terus untuk mengingatkan kalian bahwa kalian tidak berada di dalam Ferrari yang biasa Ya ada tulisan Alonso disini bersama dengan tanda tangannya disini Nah tadi seperti yang gue bilang diffuser dan bumper belakang itu udah mengikuti yang 599 GTO Gitu jadi agresif banget nih Ini bukan cuma buat style saja ya Ini buat menambahkan downforce Dan Nexus ini juga sudah menggunakan merk aftermarket namanya Capisto ya Jadi valve-nya bisa dibuka Biar suara raungan V12-nya itu bisa lebih Boom! Deafening deh Lo sampe budek lo dengerin disini coba deh Kita lanjut ke C-pillernya Gue mau menunjukin C-pillernya ini Ini sangat unik Ya jadi C-pillernya Sini ada tulisan Scuderia Ferrari Yang seperti ya sudah dicat ke C-pillernya Tapi ya Satu hal yang unik yang selalu fascinates me ya Kalau ini dicopot Yang itu juga Kelihatan lekukan kaca belakangnya itu mirip dengan Chevrolet Corvette yang C6 Coba kalian google ya sekarang Cari Chevrolet Corvette C6 Lo lihat dari angle belakangnya Kaca belakangnya mirip Jadi kalau misalnya ini sama yang itu dicopot Cukup mirip dengan Corvette C6 Tapi itu bukan hal yang buruk ya Menurut gue unik aja Gitu Ya Karena kacanya melekuk kayak gini ya Pastinya kalau pecah akan susah diganti Harganya saya kurang tahu berapa Tapi ya It's a Ferrari Semuanya Expansif Kita lanjut ke bagian dalam yuk Jadi ini dia Dalam dari 599 Alonso Edition ini Apa sih yang beda sebenarnya Ya jelas Joknya sudah menggunakan bucket dengan bahan Alcantara ya Sudah ada Embossnya disini logo Ferrari Dan Kini menggunakan Seatbelt yang pakai Harness ke belakang Jadi dia Lebih menempel ke body Jadi Kalian ketika ngacir dengan Mobil dengan kecepatan maksimal 329 km per jam Tidak akan kelempar-lempar Stay in place Interiornya tuh gak Terlalu fancy-fancy banget sih Ada lapisan carbon fiber Di mana-mana Cuman Banyak juga Bahan Alcantara disini Yang unik tuh Interiornya tuh Banyak bahan Kayak Bahan apa ini Fabric Kayak Kayak celana ya gak sih Oh iya ada airbagnya juga Di bagian pintu Tentunya Setir Sama di bagian pengemudi Tapi mobil ini Tidak memiliki glove box Ya Jadi itu gak bisa dibuka Gak tau kenapa mungkin Weight reduction Sama Standar Buat Mobil yang Sudah Track ready Sudah ada apar Di situ Sama dia Ini transmisinya Sudah menggunakan Semi-automatic Jadi gak ada Personelingnya lagi Langsung ke pedal shifter Lalu untuk Mengingatkan kalian Bahwa kalian ada di Mobil yang Sungguh Amat spesial Karena 40 unit Saja di dunia Dan 7 right hand drive Ada plug disini ya Tulisannya Silverstone Tahun 1951 Terus ada 2011 60 years of victorious Of victories In Formula 1 Gitu Jadi 1951 Di Silverstone Pertama kali mereka Menangkan Mengalami kemenangan Pertama di Formula 1 Di tahun 1951 Terus ada Tanda tangannya Si Alonso disini Ini sebenernya Compartment buat Head unitnya Gitu Masih single din Tapi ada radio Ada navigation systemnya Cukup canggih sih Tapi ya Ini karena Mobil Itali yang dari Mid 2000s Jadi Jangan mengharapkan Hal-hal yang Terlalu mewah Jika dibandingkan dengan Counterpartsnya dari Jerman Misalnya Mercedes Atau Audi Sekarang kita lihat Mesinnya yuk Ini dia mesinnya Seperti yang kalian bisa lihat Mesinnya tuh Diletakkan agak sedikit Di belakang front axle Jadi bisa dianggap Mobil ini Front mid engine 6000 cc V12 Dan masih Naturally aspirated Belum turbo Atau hybrid Seperti Mobil-mobil zaman sekarang Tiap kali buka akap Mesin mobil ini Jadi pengen Yaudah parkirin aja Gitu di rumah Terus mesin dibuka Terus udah duduk aja Sambil ngopi Gitu Mesin ini tuh Menghasilkan tenaga Sebesar 619 Horsepower 608 Newton meter Dan Waktu 0 Ke 100 Kilometer per jam Seperti yang Tadi gue bilang Di kisaran 3 detik Kecepatan maksimal Mobil ini Itu di 329 Kilometer per jam Jadi Mobil ini Nggak main-main Sangat kenceng Kalau Sampai salah Pemakaian Bisa kecelakaan fatal Makanya harus Hati-hati Kalau Memakai Mobil seperti ini Supercar Kalau ini bukan Mobil sport lagi Ini udah Kategori super Ya Suaranya tuh Loh V12 No medicine Nggak ada obat Kita tutup dulu Oke Jadi itu saja Buat video hari ini Sebuah kesipulan dulu Tentang 599 Alonso Edition Mobilnya Secara Desain Tidak secantik Ferrari Ferrari yang lain Masih banyak Ferrari yang jauh Lebih cantik Daripada ini Cuman Kalau dilihat Masih keren Soalnya dia Ferrari Apalagi dia punya Bisa gengsi Punya Batch Pininfarina Di desain oleh Pininfarina Dan Ya kalau dilihat sih Masih cool Tapi Yang paling asik Dari mobil ini tuh Driving experience Sangat raw Dari mesin Naturally aspirated V12 nya itu Yang hampir Unheard of Di jaman kini ya Soalnya Kebaikan mesin Sudah memakai turbo Atau hybrid Segala Driving experience Sangat raw Gue sangat suka Sangat fun Suspensinya Sangat stiff Dan ketika Melalui Jalan-jalan Berliku Mobilnya tuh Tetap stable Enak sih Gue suka banget Jadi itu saja Buat video kali ini Jika kalian menyukai videonya Jangan lupa Mencet like Komentar Di bawah Mengenai Opini kalian Tentang mobil ini Dan jangan lupa Subscribe juga Jika belum Dan Jangan lupa Mencet lonceng notifikasi juga Supaya tidak Ketinggalan Video-video kami Berikutnya Itu saja Dari gue Nama gue Kevin Bako Ciao And all the best Bye-bye